Halo guys selamat siap welcome back to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya aku lagi London ini udah pake jaket ini tuh jam 1 berapa tahun nih aku cek dulu ya jam berapa Oh ini 436 ini jam jam Saudi 436 di sini berarti dikurangin 3 jam 136 setengah dua ya Nah ini tuh aku mau ke depan mau ngambil orderan aku aku order Uber eat lagi-lagi delivery makanan karena niatnya hari ini kan aku pas bangun tidur mau langsung pergi kan mau ke Prima ke Pond Lane dan sebagainya tapi aku baru inget hari ini tuh hari Minggu jadi mereka tutupnya early itu pertama yang bikin aku kayak males banget keluar harus buru-buru keduain lagi hujan dan suhunya 2 derajat dengan makin kesini tuh hujannya makin deras dilihat dari ramalan cuaca aku lihat di luar juga sudah menjadi es ya itu apa halamannya itu sudah menjadi es gitu loh licin jadi aku kayak memutuskan untuk perginya besok pagi aja habis sarapan karena aku kan pickupnya sore kan jam 3 jadi aku mau order makanan aja dan yang lebih buruknya tau nggak aku kan coba yah kok gelap yah kok cerdas ramahnya cerdas eh cerdas kartunya udah diangkat yang kartu disitu berarti kan mati otomatisnya terlalu pintar dan lebih cerdasnya lagi tuh aku tuh kan order delivery delivery grocery maksudnya belanja grocery gitu aku ordernya pakai uber uber it juga udah kena charge 30p sterling cuma enggak ada kejelasan dimana orderan gua tuh yang kayak aku order almond milk terus anggur terus apalagi ya banyak deh lumayan ada 12 biji gitu entahlah kemana enggak tahu lah walau walam kalau rezeki uangnya balik kalau rezeki juga belanja dateng kalau enggak rezeki apes ya udah ilang 30p sterling udah gitu aja kedepan yuk kita ambil makananku nih aku tuh males banget cuma pakai jaket kecana tidur tau nggak sendal pula dingin tahu ya udah gitu aja yuk see you sampai di depan semoga ketemu sama abangnya turun ke bawah ternyata lagi rame banget dong lagi mau ada acara kawinan biasa ini kan hotel-hotel India ya jadi banyak orang India rame banget say dan ku dan dan ku begini ya diberatin orang-orang ini lagi rafi-rafi banget lagi mereka udah pakai jas uangnya serius orang-orang sibuk niat acara gendang-gendang aku masih sibuk niat mana nih driver yang ngantar makanan ya kan kayak bisa masuk kali abang ya orang ini pas banget di depan pintu lihat kalian lihat kalian pintunya tuh yang ono nih orang-orang berdiri nih antennya sebelah sana sampai juga sampai juga makanan ya ampun abangnya kasihan pake apa pake jas hujan tebel banget dia aja yang penduduk sini aja tuh pemacam bagendang-gendang ya udah kayak acara hajatan rame bener ya iya kasihan abangnya diinbat di luar co pilihanan tepat di saat hujan delivery uhuhh mari kita bawa ke kamar kita makan oke aku sudah balik ke kamar ya ini adalah delivery yang aku order aku itu total ini ada ada 4 kotak total 25 25 pound sterling aku tuh pilih satu set menu satu set menu yang harganya 18 pounds isinya tuh kalau gak salah tadi tuh ada daging jamur ayam sama nasi terus tambahannya seperti biasa spring roll ini yang pertama spring roll spring roll isi 8 ya Allah spring rollnya tipis tipis bet spring rollnya busung lapar sayang 8 biji ada sausnya nah ini nah daging jamur ini ayam nasi goreng dan kagak dibawain cutleriesnya dong yaudah aku buka dulu nanti aku shoot dari kamera depan agar tampak cakep ya dia sebenernya bagus sih mereka tuh bagus cara bungkusnya karena delivery ya misalnya ini apa jadi tuh udah dikotakin terus dipakain plastik wrapping gini gitu loh biar takut kuahnya gak keluar kali ya oke tapi merah banget ini merah gak tau rasanya gimana daging jamurnya tuh bihanes aku tuh nih segini ya lumayan lah ya untuk satu orang ini banyak aku tuh pengen apa order inget gak yang aku pesen yang lalu itu loh yang aku 17 jam disini Thailand food aku tuh pengen ngorder ulang itu lagi jadi aku mau pesennya itu nasi putih terus dadar telur yang aku bilang enak itu dadar telur aku mau minta yang sayuran tinggal ditambahin sama cabai sama mau tambah tumis toge sama tumis tahu eh ternyata pas tadi aku cek dia tuh gak ada gitu kayaknya tuh mereka tuh buka setelah jam 3 sore gitu gitu deh jadi memang belum rezekinya ya gitu ya yaudah nih aku shoot dari kamera depan ini dia penampakannya nasi goreng ayam sweet soya sweet asam manis daging sapi aku udah tulis no pork ini spring rollnya ini harganya 5-6 pound sterling katanya 25 sama deliverynya dia tuh kayak begitu kayaknya seketannya enak ya cuma gak tau lapar mata gimana ya udah aku makan dulu ya pertama mari kita coba spring rollnya dulu seperti biasa spring roll ada spring roll sayuran bismillahirrahmanirrahim isinya gak ada seru nipes hilang isinya 8 tadi 1 2 3 4 5 6 7 4 8 mantis 5 6.8 kecil-kecil tipis lagi alhamdulillah ya Allah terima kasih rahmat berkah riski makanku hari ini berkatilah amin begitulah kalau lagi terbang flight ke Europe atau ke US udara dingin kayak gini rencana tuh hanya sebuah rencana kalau cuaca tidak mendukung ya delivery mau gak mau gitu yaudah kita coba nasi gorengnya aja bismillahirrahmanirrahim nasi goreng nasi goreng untung ayo Allah untung di apa kamara ada sendok kecil sayang sayang si gorengnya enak bismillah nasi gorengnya nasi gorengnya nasi gorengnya dibikin makin spicy ada cabenya merah-merah sedikit tapi gak spicy nasi gorengnya aku kasih nilai bisa dimakan ya 6,5 6,5 7 ini ayamnya ayamnya merah banget ya wak ngeribet ke ayam sepuhan yang di SD bismillahirrahim ini kayaknya ditepungin dulu manis banget gonggong bayi gede aprika ini apa nanas apa kolik nanas ayamnya oke tapi ini warna merah terlalu merah jadi memuanis buat kayak sirup ini kalian aku tanya ya manisnya itu dari manis apa ini dagingnya ini untuk ayamnya aku kasih nilai 7 juga dagingnya enak tender gak alot ada serpihan serpihan bawang putihnya bawang putihnya nih ini kayak gini ini kayak gini bawang putih ini ada jamurnya karena aku daging jamur untuk rasa semua aku kasih nilai 7 tapi kalau untuk porsi to be honest ini banyak ini memuaskan jadi kalau porsi untuk bisa sampai nanti malam tuh buat satu orang ini cukup porsinya aku kasih 8 untuk masalah delivery delivery kita gak bisa tepat waktu ya sama kayak di Indonesia lah kalau order go food grape food gitu apalagi disini cuacanya ekstrim ya jadi ya kalau waktu diprediksi 20-40 menit ya bikinlah 1 jam kayak gitu ya terus disini itu aku ngasih tipnya setelah kita ngasih uang tipnya tuh masih bisa kalau kita order dari kita order hari ini terus ngasih tip ke abangnya seminggu kemudian masih ada masih bisa gitu jadi kita bisa pikir-pikir gitu cuma aku kasih tip lah ya kasihan ya abangnya pake jas hujan gitu jauh-jauh pake motor oh ya aku coba makan pake ini sumpah ini porsinya banyak loh buat sendiri gak bohong ayah gak bohong ayah gak bohong jamur, ayam, nasi goreng melatih kesabaran makannya pake sendok teh kalau untuk orang yang suka asin to be honest ini apa daging-dagingnya daging sapinya ini gak terlalu berasa banget ya ini mild banget bener-bener kayak orang buat orang makan diet tau gak tapi dia mereka tuh bener-bener apa penuh ngasih ininya tuh ngasih apa ngasih mushroomnya ngasih jamurnya tuh banyak dagingnya tuh banyak jadi bukan banyak karena kuah gitu loh tuh seneng gak sih ini kalau dibikin black pepper enak next kalau jodoh sama apa sama ini restoran besok-besok kalau pesen ayamnya sausnya mau dipisah aja gajigit ya enggak 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 Hai nasi gorengnya lebih pilih kerasa-rasa ke Indonesiaan tidak ada rasa Chinese kalau Chinese kan biasanya kan ada rasa sesam oil ya sesama itu apa tuh minyak bijen Hai cincin tanganku minyakan semuanya hai hai oke segitu aja vlogku update ku hari ini di London aku bakal stuck aja di kamar karena aku bawa laptop bau Macbook jadi aku nonton Netflix atau movie-movie cucu lainnya karena besok Insyaallah doain cuaca oke aku mau pergi grocery ke Primark dan kapal lain bye-bye see you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh